Calon Gubernur Sumatera Utara Jarod, Saiful Hidayat, berkampanye di Kabupaten Tapanuli Selatan. Di kota Padang Sindempuan, Jarod diarak dengan tarian adat khas Mandailing dan dipakaikan bulang topi adat Tapanuli bagian selatan. Selain untuk melihat langsung kondisi masyarakat di Padang Sindempuan, hadiran Jarod juga untuk silaturahmi dengan Ketua Adat. Dengan mengenakan baju adat khas Mandailing, Calon Gubernur Sumatera Utara Jarod, Saiful Hidayat, disambut para tetua adat yang ada di kota Padang Sindempuan, Sumatera Utara. Penyambutan dengan tarian onang-onang ini sebagai bentuk penghormatan untuk masyarakat dan tetua yang ada di Sumatera Utara, bersama toko adat dan toko masyarakat yang menyambutnya, Jarod ikut manotor. Disaksikan ratusan masyarakat yang ikut menyambut dengan iringan musik gendang, seruling, dan gong berukuran kecil. Meskipun bukan putra daerah, visi dan misi jarat untuk menjadikan Sumatera Utara menjadi hebat dan bersih, termasuk memberikan pelayanan pendidikan gratis melalui program Kartu Sumut Pintar dan fasilitas kesehatan gratis dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Dari Padang Sindempuan, Sumatera Utara, kontributor Ebenezer Pinem, INews melaporkan.